Oke guys di video kali ini aku mau masak sayur manis kangkung Nah disini aku langsung aja ya kasih 1 sendok makan minyak goreng Ini langsung kita aduk Ini tipsnya ya guys buat kalian yang mau masak atau numis-numis itu Harus dikasih minyak goreng itu 1 sendok makan Supaya nanti ini sayurnya tetap hijau dan segar Ini kita aduk sampai merata ya Jadi ini berlaku untuk numis apa aja ya guys Nah disini bahan-bahannya sudah ada aku iris Ini ada bawang merah, bawang putih dan cabai merah Ini langsung aja kita tumis Disini sudah aku siapkan kuali Dan kita kasih minyak kurang lebih 3 sendok makan Oh iya buat teman-teman semuanya terima kasih ya Yang udah klik video aku jangan lupa kalian like, komen, share dan subscribe Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa share di sosial media kalian Ini langsung aja kita tumis ya Ini bawangnya sama cabainya kita tumis sampai dia layu dan sudah wangi Maaf ya guys kalau videonya goyang-goyang Karena aku disini megang satu tangan sambil menomis Ini aku masukkan dua lembar daun salam Nah setelah itu aku kasih ya bumbu bacem itu 1 sendok makan Ini guys untuk tips buat kalian yang mau buat bumbu bacem Udah ada ya videonya aku upload Jadi kalian scroll aja di youtube aku bagian bawah-bawah gitu guys Jadi untuk bumbu bacem ini serba guna ya guys Bisa buat numis-numis, bisa buat nasi goreng, bisa buat bumbu bacuan Jadi disini serba guna dan tahan lama bisa 1 bulan guys Tanpa dimasukkan di kulkas Nah ini setelah kita tumis aku kasih sedikit kunyit Supaya nanti warna kuah sayur manisnya itu santannya itu lebih cantik Ada agak kuning gitu Nah setelah itu kita masukkan ya kangkungnya Nah jadi ini tadi aku beli kangkung 1 ikat dan sudah aku cuci Itu cucinya 2 kali dan 1 kali di air mengalir ya guys Ini kita tumis sampai dia agak layu gitu Baru nanti kita masukkan sampahnya Jadi tips untuk masak kangkung itu ya guys Tidak usah terlalu lama Ini setelah selesai kita tumis sebentar Langsung aja kita masukkan santannya Nah untuk santannya ini pun nanti Setelah mendidih langsung kita masukkan Eh langsung kita matikan kompornya gitu guys Jadi sayurnya nanti tetap hijau, tetap segar Ini kita aduk-aduk dulu Supaya santannya tidak pecah Nah sekarang aku kasih garam Dan buat kalian kalau yang suka sama penyedak bisa ditambah dengan roiko atau masako Ini kita aduk ya ini udah mendidih Nah ini setelah mendidih langsung aja kita matikan kompornya Taraaa sudah masak Ini guys sudah selesai Ini enak banget Ini masih tetap hijau ya guys Nah untuk pendampingnya disini aku sudah masak tadi Ikan sale sambal Pakai jengkol guys Waduh ini sedap banget guys Makan pakai ini Sampai jumpa